Intro Hari ini cuma masalah legalisasi saja Sebenarnya legalisasi bahwa dulu kan kita menikah sini tahun 2009 Artinya ada beberapa sampai sekarang itu ada beberapa hal-hal yang bersifat legalitas yang belum terpenuhi Misal soal akte anak, kemarin karena kesibukan kita masing-masing Aktenya masih didasarkan pada akte rumah tangga Mulan Jamila Anak-anak itu ada di aktenya Mbak Mulan Sekarang anak-anak harus ke akte Ahmad Dhani Karena sudah menikah resmi kan gitu loh Jadi sebenarnya itu saja Jadi perpindahan daripada akte Muhammad Ali Safiya Dari kartu keluarga Mulan Jamila menjadi kartu keluarga Ahmad Dhani Jadi di kartu keluarga Ahmad Dhani sekarang anaknya ada tujuh Tuh Nah itu saja Jadi akte keluarganya Ahmad Dhani Suami Mulan Jamila Istri Anak Nomor satu Al-Ghazali Nomor dua Al-Jalun Rumi Nomor tiga Abdul Qadir Jelani Nomor empat Tiara Ani Safi Tri Nomor Nomor apa? Lima Belum dong Iya lima Davi Nomor enam Safi Ahmad Nomor tujuh Kelawat Ali Sudah gitu saja Jadi mereka semua ada di dalam akte keluarga Ahmad Dhani sebagai suami gitu loh Ispatnya Tahun berapa ya? 2020 ya? Di Sorang ya? Hah? Di daerah Mani Sorang ya? Bapak pengacara nanti yang ngomong Untuk masalah teknis Jadi dimana ditanyain aja apa bener ini anaknya Ada yang keberatan gak? Di luar Ada Wartahan mungkin Sekarang sama karena mau keluar negeri Mau keluar negeri ada beberapa negara yang agak ribet untuk urusan itu Jadi di paspor taruh semuanya dari situ Kita semua mau keluar negeri Kemarin ke Turki kan kemarin gak terlalu ribet Negara gak terlalu ribet Turki kemarin Termasuk urusan Urusan vaksin dan sebagainya Turki gak terlalu ribet Sekarang negara yang akan kita kunjungi itu Termasuk ribet Jadi kita harus selesaikan dulu segala macam legalitas Supaya di negara tersebut tidak ribet Pokoknya negaranya ribet aja gitu Jadi Negaranya ribet Jadi kita harus selesaikan semua legalisasi Supaya tidak ribet Nanti Dua-duanya Ini kalau sekolah gak terlalu penting Ini karena kita mau keluar negeri aja Mau keluar negeri yang negaranya ribet Urusan ginian Penting banget Nomor satu Ada hubungannya dengan Dewa 19 Nomor dua Ada hubungannya dengan anak-anak yang belum pernah ke negara tersebut Bukan Ya Amerika lah Gak tahu saya anak-anak pengen kesana Kebetulan lewat juga ada kerjaan disana Sebulan Mungkin 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 Ada projek baru dari Dewa? Ada Ada juga mungkin Semuanya sebab mungkin Mungkin juga Jadi begini Apa yang disampaikan oleh Mas Dhani selaku pemohon satu tadi Kenan istrinya selaku pemohon dua Itu tujuan utamanya adalah Bagaimana supaya memberikan satu legalitas Kedua orang anaknya Karena dalam hal ini Beliau ini harus tunduk kepada Undang-undang perlindungan anak Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Nah kemudian ada perubahan undang-undang Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Disitu salah satu pasalnya Mengatur secatak das pasal 7 Mengatakan Anak itu harus mendapatkan kepastian hukum siapa orang tuanya Nah dengan tujuan pemohon satu pemohon dua ini Mengajukan itu adalah Pemenuhan dan sudah sejalan dengan undang-undang nomor 14 tahun 35 tahun 2014 tadi Jadi itu poinnya hanya disitu Nah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu Apa yang dikemukakan oleh pemohon satu Adalah memberikan satu kepastian hukum Bagaimana dasar untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran Terus kependudukannya Terus kemudian administrasi lainnya Untuk sekolahnya Dan yang terakhir Apabila melakukan perjalanan ke luar negeri Minimal ada paspor Nah paspor ini berangkat dari ada satu legal standing Yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan Dasar itulah menjadi satu umbrella Untuk mengurus secara keseluruhan administrasi Hanya untuk kepentingan anak Dan poinnya hanya itu Tadi majelis mengatakan Memang pada saat hari ini kan Pemberiksaan berkas Dan mengetahui betul gak Sehingga pemohon satu ini siapa Pemohon duanya siapa Pemohon satu pemohon dua ini Sudah sangat amat Perhatian dan ketaatan hukum Beliau datang Bisa saja beliau tidak datang Karena perkara ini bukan perkara perlawanan Sifatnya volunter Volunter ini kan tidak ada lawan Nah dengan adanya keitikat baik dari pemohon satu dan pemohon dua ini Majelis ingin tahu betul gak si pemohon ini Nah dengan hadirnya pemohon satu dan pemohon dua ini Insya Allah minggu depan itu pemeriksaan bukti tertulis Dan bukti saksi Insya Allah besok itu sudah ditetapkan permohonan dari pemohon satu dan pemohon dua Dan pemohon satu dan pemohon dua tidak perlu lagi hadir dalam persidangan ini Cukup akan diwakili oleh kuasa hukumnya Itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Proses dalam ruang sidang tentunya Majelis Hakim ingin ada satu kepastian hukum Apakah betul Mas Ahmad Dhani ini mengajukan permohonan asal uswanan satu Karena beliau sebagai pemohon satu Nah pemohon duanya Ibu Mulan juga hadir Nah dihakim menanyakan kepada yang bersangkutan Kebenaran dua orang ini sebagai pemohon satu dan pemohon dua Nah hakim sudah memeriksa itu dan juga memeriksa maksud daripada pengajuan Asal usulan ini apa Itu poin Pengajuannya sendiri masuknya tanggal berapa sih Kalau pengajuan dari permohonan itu masuk tanggal 7 Juli ya Tunggu tanggal 7 Juli yang kita daftarkan 12 Juli sorry 12 Juli kita daftarkan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Dalam kapasitasnya permohonnya itu adalah permohonan asal usul anak Bukan gugatan ya permohonan Nah gitu Jadi hari ini sebenarnya ada berita yang penting Jadi dewas 19 di KL itu Dua hari tiketnya sold out semua Hari pertama penjualan tiket satu jam langsung habis 9.000 tiket Harusnya bikinnya hari kedua Harus terpaksa bikin hari kedua Hari kedua satu jam 90 menit tiketnya habis Jadi itu berita yang penting sebenarnya itu Iya dong kan membanggakan band Indonesia Tapi tiketnya sold out di Malaysia Gitu loh dalam satu jam Hari kedua jam 90 menit habis Itu sebenarnya yang harus diberitakan itu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya